Aku tahu aku orang miskin, aku tahu ayahku seorang supir, tapi dia beliau mampu, mampu memberikan aku pendidikan yang sangat tinggi. Kamu boleh hina aku, kamu boleh merendahkan aku, tapi tolong, tolong jangan hina orang tuaku. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana, karena kamu salah satunya di dalam sebuah tempat bersama. Jangan ku sudah tinggi, memang menjadi dewasa itu tidak enak, lebih enak jadi anak kecil gak mikirin apa-apa. Kalau masih sekolah, ya cuma mikirin belajar. PR Tapi sekarang aku harus wajib mencari uang, karena aku sudah dewasa. Jika aku terus-terusan takut untuk maju, aku gak bakalan jadi orang. Harus tetap berusaha untuk mencari pekerjaan, untuk membantu bapak juga. Kasian bapak, bapak sudah tua. Seharusnya di umurnya yang sekarang dia harus istirahat, giliran aku yang bekerja. Aku jangan patah semangat. Aku akan taruh semua alaman pekerjaan di semua kantor. Siapa tahu salah satunya akan menerima aku bekerja. Dan hidup masih terbentang. Bersalah kau risaukan. Aduh, aduh, aduh. Yah, yah. Aduh. Kenapa lagi ya? Kok gak bisa? Kenapa, Mbak? Gak tahu, Mas. Mati nih. Bensinnya ada? Gak tahu sih. Ya ampun. Kayaknya ini kehabisan bensin deh. Oh, pantas saja, Mbak. Di sini bensin juga jauh sih. Bensin eceran tapi. Tapi kalau tangki seperti ini mungkin dua literan, Mbak. Eceran, Mas. Gak ada... Itu ya. Pembensin. SPBU. Gitu. Masa yang mau diisi eceran sih tangki motor aku? Mana ada di sini pembensin, Mbak. Yang ada di sini ya eceran. Dijual per liter. Gimana? Kalau mau aku bantu, aku bantuin dorong. Yaudah deh, Mas. Aku minta tolong ya, Mas. Soalnya ya... Gak mungkin aku dorong sendiri nih ke depan. Motor aku kan berat. Minta tolong ya. Gak ngerepotin kan, Mas? Enggak sih. Gak apa-apa. Mas gak sibuk? Tapi... Enggak. Udah, Mbak. Iya, Mbak. Saya gak ada kerjaan. Yaudah, saya bantuin dorong aja. Oh iya, Mas. Ngomong-ngomong nama Mas siapa? Nama saya, Ferry. Tanang aja. Tanang aja, Mbak. Saya gak bakalan bawa lari motor, Mbak. Motor Mbak itu gede. Iya. Saya gak kuat lari pake motor gede. Sebelumnya terima kasih banyak ya udah mau bantuin aku. Iya. Mas emang asli warga sini? Iya, Mbak. Ngomong-ngomong, Mbak. Asli mana? Rumah saya di kota seberang. Kota sebelah. Mas ini kebetulan ya pengen jalan-jalan, pengen menghirup suasana baru di pedesaan seperti ini. Iya, iya, Mbak. Mbak, kenapa sendirian kalau gak tau daerah sini? Iya, mau sama siapa lagi, Mas? Oh, ya udah. Mungkin di depan sana. Iya. Mari, Mbak. Ternyata udah di sini seger ya? Ya, Mbak. Tapi sayang, motor aku kehabisan bensin. Maaf ya, Mas jadi ngerewetin. Gak apa-apa. Cara membantu itu lebih indah. Masih terbentang, usahlah kau risaukan. Tetaplah bahagia, Dinda. Meski hidupnya ada sempurna. Raih skala asa dan cita. Buat semua bermakna. Raih skala asa dan cita. Buat semua bermakna. Raih skala asa dan cita. Buat semua bermakna. Kalau motor bersih, hati pun senang. Mau jemput si Neng Suep. Neng Nining. Udah gak khawatir lagi. Eh, Penilu. Kamu ngapain motornya disamain sama punya aku? Gak ada kerjaan kamu ya? Saya gak tahu, Pak. Mending jauh-jauh deh. Ini keluaran 2009 kan? Jadi. Setahun kamu salah, Pak. Emang punya bapak sisi berapa itu? 200. Eh, sini, sini, sini. Ngomong-ngomong. Sini. Ngomong-ngomong. Kabar Pak Viro gimana? Mau kamu saya aduin ke Pak Viro? Kayaknya sekarang dia mau kesini, Pak. Ngapain, Dit? Tapi gak tahu. Jangan berapa yang mau kesini. Tapi mulai tadi aku lihat-lihat gak ada Pak Viro datang mulai tadi. Aku gak melihat ujung hidungnya. Masa belum datang, Pak? Belum, Dit. Aduh. Gimana ya? Dit. Dit. Gimana ya? Taran sahabat nih. Pinjem duit dong. Gak ada bensin, Dit. Gimana ya? Pak. Bapak tahu sendiri. Gaji saya dipotong terus sama Pak Viro, Pak. Aku gak nanya potongan gaji kamu, Dit. Aku itu nanya mau pinjem uang sama kamu, Dit. Kenapa kamu menceritakan gaji yang kamu yang dipotong itu, Dit? Tapi gaji aku sudah gak ada, Pak. Kasian banget kamu, Dit. Udah, Dit. Mending kamu kelarup aja sana, Dit. Iya. Saya mau pinjem duit sama Bapak aja. Berapa, Dit? 200 udah gak apa-apa, Pak. Tapi bentar ya, Dit. Aku mau ke ATM dulu, Dit. Aku kasian sama kamu, Dit. Iya, Pak. Saya masuk dulu ya, Pak. Iya, sana, Dit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kenapa aku yang dipinjemin uangnya? Padahal kan aku yang mau pinjem. Radit, Radit. Apas banget hidup mudit. Eh, eh, eh. Sini, sini. Notikan dulu Mas. Siap. Eh, Mas. Ngomong-ngomong Mas siapa ya? Kok saya baru ngeliat Mas di sini? Ya, Mas. Seragamnya sama lagi. Memang ini seragam kantornya di sini. Oh ya, kenalin. Saya Ferry. Hadi Gunawan kan? Kalau sudah Ferry itu pasti belakangnya Hadi Gunawan. Waduh. Gak mungkin tuh. Ferry. Binti Bin Jabil. Gak mungkin kan? Berarti nama saya itu pasaran ya? Bukan. Ferry Hadi Gunawan itu sebenarnya ada artinya. Apa itu artinya? Ferry. Sesosok pemimpin. Oh. Hadi. Terus, ya? Hadi. Ya. Seorang raja. Terus, terus, terus. Gunawan. Ya, ya, ya. Bekicot. Berarti? Pemimpin Raja Bekicot. Betul, Mas. Gak, gak, gak. Aku bercanda, Mas. Ferry Hadi Gunawan itu nama yang bagus, Mas. Ya, maksudnya gimana? Kalau pemimpin Raja Bekicot, aku gak mau. Bukan, Mas. Ferry itu sesosok pemimpin. Ya. Hadi itu berwibawa. Ya. Gunawan itu tampan. Seperti itu artinya, Mas. Tampan gak? Tampan, Mas. Benda, Mas, sama saya, Mas. Emang apa artinya? Saya kan Romi Pace, Mas. Terus artinya? Romi itu bayangan, Mas. Pace? Mengkudu, Mas. Oh, berarti bayangan mengkudu gitu? Betul, Mas. Bau dong. Dikit, Mas. Ngomong-ngomong, Mas kerja apa di sini, ya? Saya menggantikan bapak saya. Oh, Pak Amir. Pak Amiruddin. Kan saya cuma tahu depannya doang. Ya. Saya di sini bertugas sebagai mengamankan kantor di sini, Mas. Oh. Mas Ferry, ya? Ya, Mas Ferry. Kalau bapak sih bilangnya bapak itu sopirnya bos di sini. Berarti Mas Ferry itu sekarang tempatnya mengantar Bu Putri kemana-mana. Bu Putri, ya? Namanya yang cantik dan indah. Ya, namanya itu sama seperti paras wajahnya, Mas. Cantik, anggun, dan menawan. Oh, begitu, ya? Ya, sebelas-dua belas kalau menikah sama aku, Mas. Mimpi. Mimpi. Udah, udah, udah. Kalau gitu, kita salam kenal aja, ya. Selamat bergabung di kantor ini, ya, Mas. Selamat bergabung juga. Tenang. Motor Mas nggak bakal nilang kalau ada ronu paci di sini, Mas. Iya, iya. Tapi saya hari pertama kerja, saya gugup. Toilet di mana, ya? Saya ingin pipis ini. Toilet lurus aja, Mas. Lurus. Kanan. Kiri lagi? Kiri. Lurus lagi? Lurus. Kanan lagi? Kanan. Di situ, Mas. Yaudah, terima kasih, ya. Nanti kalau Bu Putri udah datang, mobilnya udah datang, kabarin saya, ya. Mas harus setembak sebenarnya. Nggak boleh kemana-mana. Kalau Mas kemana-mana, bisa kena marah nanti, Mas. Bu Putri itu memang cantik, Mas. Tapi dia... Kalau sudah ngomong, seperti itu, Mas. Aduh. Kalau saya mau pipis gimana? Kalau pipis di sini nggak apa-apa, kan? Jangan, Mas. Yaudah buruan, Mas. Nanti kalau sudah datang, saya kabarin deh. Nggak apa-apa. Nanti harus standby. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Nanti kan bau di sini. Ini tempat saya, Mas. Udah nggak mau pipis di sana aja, Mas. Huss. 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 Seenaknya aja mau pipis di tempat orang. Huss. Dikira tidak ada penghuninya apa, nih? Huss. Aku mau lanjut bersihkan motor dulu. Huss. 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 Nah belum, Bu. Belum? Belum, Bu. Padahal ini sudah hampir jam masuk kantor loh. Oh, sama itu, Bu. Penggantinya Pak Amirudin apapun ya. Oh, iya Pak Amir sempat izin kemarin. Bilangnya hari ini dia nggak bisa kerja. Betul, Bu. Yaudah, saya mau masuk ke ruangan dulu ya. Ya, Bu. Apa sih, Pak? Pagi-pagi udah bikin orang kaget aja. Iya, ini apa sih? Oh, Fi. Fina. Iya, Pak. Aku cuma memamerkan motorku yang baru. Putih. Sama dengan hatiku yang selalu bersih dalam mengerjakan semua urusan-urusan kantor. Memang harus, Pak. Meriah, Pak. Iya. Itu suatu kebanggaan bagi diriku sendiri. Pak, memangnya Bapak ini kerjanya yang sekarang itu gimana sih, Pak? Makanya. Kasih tahu kita, Pak. Bagi tips, Pak. Kalau kalian pengen sukses. Iya, Pak Vero. Kerjakan apa yang kamu kerjakan. Terus? Tempatnya harus tempati. Nikmati hasil prosesmu. Nanti, suatu ketika, kamu bakalan bahagia pada waktunya. Begitu. Begitu. Jangan lupa. Apa-apa? Solat lima waktu. Ya. Yang paling penting. Minta doa dua orang tua kalian sendiri. Begitu. Kedua orang tua, Pak. Itulah prinsip orang menjadi sukses dan hidup tenang. Ingat. Orang banyak uang belum tentu bahagia. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Pak Vero. Kamu pengen bahagia tapi mempunyai banyak uang. Begitu, orang. Tapi Pak Vero ini, Pak. Tanya nggak kreditkan ya. Nanti tipu-tipu. Nah, bener. Eh, Bu Fina. Dan kamu, Fik, aku itu atasan kalian. Nggak mungkin aku ngredit. Nggak mungkin atasan seperti aku menyontohkan nggak baik. Pak, tapi bagi-bagi proyek lah, Pak. Saya dengan Vina ingin seperti Bapak. Iya. Ya, sayangnya. Yaudah, yaudah. Nanti. Yaudah. Kalian masuk cepetan. Ini sudah telat nih. Iya, Pak. Jam 8 lewat 5 nih. Ayo cepetan. Iya, iya. Iya, Pak. Jatuh, sayang. Kita harus ikutin kata-kata Pak Vero, sayang. Taruh di mana? Di mana? Di mana? Sudah datang semua, C? Cuma tinggal Bapak, Pak Vina, sama Pak Ovi, Pak. Yang lain sudah pada datang, Pak. Memangnya, Pak Amir? Sudah datang juga. Kemana, Pak Amir? Pak Amir nggak masuk hari ini, Pak Ovi. Hah? Sudah masuk? Sudah, sudah. Urusin nih. Dia telat. Ya, aku mau masuk. Loh, Pak Vero kan juga telat. Ih, gimana sih, Pak? Iya, Pak Vero. Pak Amir kemana? Pak Amir kemana? Pak Amir kan sakit, Bu, Pak. Sakit? Terus, kamu itu jaga sama siapa kalau nggak sama Pak Amir? Sendirian. Sanggup kamu bekerja sendirian. Saya jaga di sini mulai tadi sama anaknya Pak Amir, Bu. Hah? Anaknya itu menggantikan Pak Amir untuk sementara ini, Bu. Memangnya siapa yang mengizinkan anak tersebut? Masuk ke kantor ini? Kok bisa sih nggak masuk kayak gitu? Kok bisa juga sampai digantikan sama anaknya? Itu biasanya harus laporan dulu. Ya mungkin atas izin Bu Putri, Bu. Hah? Oh, kenapa? Oh, kamu mau belain Pak Amir? Soalnya kamu sering bersama Pak Amir di sini. Sekarang kamu mau belain anaknya Pak Amir juga? Bisa jadi seperti itu, sayang. Hmm, nggak, Pak. Saya nggak belain siapa-siapa, Pak. Pak Ovi aja tuh mungkin yang sirik. Nggak usah nyolot, Kam. Aku bilangin Pak Vero kamu ya. Nggak usah bawa-bawa Pak Vero. Kamu itu harus belajar menangani sendiri. Karena kamu tuh nggak selamanya ada di bawahnya Pak Vero. Hani, Bane. Ada, ada, Pak C. Jangan marah-marah di depannya, Pak C. Kamu itu harus lebih tegas daripada Pak Vero. Nanti kalau kamu itu bisa lebih tegas, posisi Pak Vero kan enak bisa digantikan sama kamu. Yaudah, sayang. Kita masuk kantor dulu. Hmm. Abang lihat-lihat. Enggak, Pak. Cepet, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Asyik. Kamu kemana aja? Nanti kamu kena marah sama Pak Vero, Bu Vina, sama Pak Ovi lagi. Dia kalau sudah marah, Mas Ferry. Sampai air ludahnya, air liurnya itu muncret-muncret. Blas, 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 kemana-mana itu, Pak Ferry. Mas Ferry, maksudnya? Saya di kamar mandi dari tadi. Saya gugup. Ini baru pertama kali saya jadi supir. Wih, kamar mandi? Ngapain, ya? Ya, aku tadi kan bilang. Aku pipis karena aku gugup. Pipis lah, Pak. Jadi, ini mobil Bu Putri, ya? Betul, Pak Ferry. Dia itu mulai tadi udah datang. Sebelum Pak Ferry sampai ke toilet. Bu Putri itu udah datang tadi, Pak Ferry. Oh, yaudah. Biar aku siap-siap di mobil aja ya. Nanti siapa tahu Bu Putri mau keluar atau kemana kan. Biar langsung aku hanterin aja. Mantap, Mas Ferry. Tapi ngomong-ngomong. Wajahnya Pak Vero, seremnya kayak apa sih? Waduh, Mas Ferry. Mas Ferry tahu ketila pohon. Iya. Sama. Masih mau dicabut itu. Enak dong dimakan. Kalau dimakan enak, Pak. Yaudah, aku standby aja di mobilnya. Ya, perungsi. Lupa, Pak. Apalagi? Jangan godain Bu Putri ya, Pak. Ngapain saya harus godain Bu Putri? Cocok nggak sama Bu Putri, Pak? Cocok. Tapi 50 tahun lagi ya. Aduh, udah telat nih. Pagi Bu. Eh, sebentar. Berkas-berkasnya. Nanti sebelum jam makan siang, tolong letakkan di meja saya ya. Oh, pasti Bu. Nanti saya print langsung, saya setorkan ke ruangan Ibu. Eh, iya. Dan lagi, nanti kamu tolong handle masalah dengan Pak Johan ya. Tolong kamu atasi itu. Ibu, peserahkan pada saya berarti? Iya. Yang dengan Pak Johan, Bu. Karena saya masih harus menyelesaikan pekerjaan saya yang lain. Jadi saya minta tolong untuk urusan dengan Pak Johan, kamu yang meng-handle ya. Oh, baik kalau begitu, Bu. Saya bakalan laksanakan tugas Ibu. Ya, sudah. Jangan lupa perkasnya nanti. Iya, siap, Bu. Sebelum jam makan siang. Baik, Bu. Berarti jam 11 enak ya, Bu. Iya, boleh. Yaudah, Bu. Saya mau nge-print dulu, Bu. Berkas-berkas itu, Bu. Iya, silahkan. Permisi. Mari. Mari, Pak. Iya, Pak Fero. Oh, iya. Dan Vina. Iya, Bu. Berkas-berkasnya sudah kamu siapkan semua, kan? Sudah, Bu. Ada di ruangan kerja saya. Benar, Bu. Benar sekali, Bu. Kalau memang berkas-berkasnya sudah selesai semua. Iya, Bu. Oh, iya. Sebentar. Tolong kamu cari supir pengganti Pak Amir ya. Sepertinya hari ini Pak Amir itu tidak masuk kerja karena sedang sakit. Jadi, ada supir pengganti. Nah, kamu tolong cari supir pengganti itu dan suruh siapin mobil. Sebentar lagi kita langsung berangkat. Sekarang ya, Bu. Sekarang? Masa besok? Ya sudah, tolong kamu siapkan semuanya. Saya masih ada keperluan. Sebentar lagi saya susul ya. Pokoknya sebentar lagi, mobil sudah harus stand by. Iya, Bu. Baik, Bu. Siap, Bu. Ya sudah, saya permisi. Iya. Ya, Bu. Mari, Bu. Sayang, Sayang. Sini, 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 Sayang. Apa? Diem. Iya. Berkasnya sudah kamu ganti kan? Oh, beres, Hani Bani. Iya, iya. Sudah serahin sama aku. 30% kan? 30%? Hmm. Iya. Apa 50%? Jangan, jangan. Apa 80% saja, Sayang? 30% saja, nanti kalau semuanya dipotong, dirubah, nanti Bu Putri curiga. Kamu itu mainnya harus main cantik. Gimana sih? Mainnya tuh main halus. Oke lah. Sayang, bantuin aku yuk. Hayu ah. Cari sopil. Guys. Yuk. Sayang, sayang. Nanti kalau uangnya sudah cair, kamu bagi-bagi ya sama aku. Oh iya. Jarang-jarang aku pegang proyek besar kayak gini. Itu adalah tugas kamu, Sayang. Untuk menarik semua klien-klien. Dan kita potong-potong terus, Sayang. Sayang. Eh. Siapa lagi ini? Ada kepentingan apa Anda datang ke kantor kami, Mas? Vina, sini. Pasin. Sayang. Coba jelasin apa sayang-sayangan sama pria lain? Apa? Masalah buat kamu. Ya, masalah lah. Kamu kan pacar aku. Ngapain kamu sayang-sayangan dengan pria kacamata ini? Terus aku tanya sama kamu. Kamu ngapain ada di sini? Lihat kan? Seragam kamu pakai seragam sopir. Sekarang, aku udah punya pacar yang kerjanya itu kerja kantoran. Bukan kamu. Kamu tuh jadi sopir di sini. Oh, jadi kamu anak Pak Amir, sopir yang sering aku, belum jerah kamu ya? Ya, saya memang anaknya Pak Amir. Saya di sini menggantikan bapak saya yang lagi sakit. Oh, bagus. Ingat ya, itu adalah ulah aku. Pak Amir, aku sengaja kasih makanan basi supaya sakit dia. Sayang, kamu jangan tertawa ya. Kamu, mata empat, jadi kamu yang bikin bapak saya sakit. Hah? Beromong sekarang. Feri! Lagian, kamu... Apa kamu? Ngapain kamu sampai bentak-bentak pacar aku kayak gitu, hah? Bagus, sayang. Bagus, marah. Kamu gak denger barusan? Barusan, dia bilang, Kalau dia mengasih makanan basi terhadap bapak aku, jadi bapak aku jadi sakit. Kenapa? Emang udah umur bapak kamu itu udah usia yang lanjut, jadi gak pantas kerja. Pantesnya, kamu sebagai anaknya, anak seorang tukang sopir, kamu itu pantas menggantikan profesi bapak kamu di sini, karena kamu itu sama seperti bapak kamu. Anak dari seorang sopir, pantas menggantikan profesi bapak kamu yang derajat keluarga. Kamu itu benar-benar miskin. Sini, Fer. Berbeda, mas. Kamu itu ya, kamu itu jangan pandai mengusik atau mencelah kekurangan orang lain. Meskipun dia itu bermata empat, tetapi matanya itu pintar cari uang. Sadar diri kamu sekarang, kan? Iya, kamu itu cuma anak seorang sopir. Dia pintar, aku denger semua pembicaraan kalian barusan. Sayang-sayang, kalau misal ada proyek lagi, kamu itu harus potong 30 persen, ya kan? Kamu gak perlu ikut campur, hanya sekedar pengganti. Sopir perusahaan sini, gak perlu ikut campur urusan orang-orang kantor sini. Dan jangan lagi mengganggu hubungan mesra saya dengan seorang gadis cantik seperti ini. Tapi aku yakin. Tapi aku yakin. Apa? Perbuatan kalian berdua akan mendapatkan karmanya. Kalian ingat, sepandai-pandainya Tupai melompat, dia akan jatuh juga. Dan juga seperti kalian berdua. Walaupun kalian pandai menyembunyikan rahasia ini, hanya aku yang mendengarkan ini. Pasti kalian akan ketahuan juga. Walaupun aku gak kenal sama atasan kalian dan bos besar di sini. Tapi, aku akan melaporkan itu semua kelakuan kalian terhadap bos kalian. Gak perlu kamu laporin apa yang kita kerjakan. Seharusnya kamu itu rawat, Bapak. Kamu yang sekarang lagi sakit. Cukup! Kamu boleh hina aku. Kamu boleh merendahkan aku. Tapi tolong. Tolong jangan hina orangtuaku. Kamu tahu perjuangan Bapakku. Bapakku yang sudah membesarkan aku. Dan dia juga yang mengkuliahkan aku setinggi-tingginya. Aku menyesal. Di saat kuliah bertemu dengan wanita seperti kamu. Aku kira kamu wanita yang tulus. Wanita yang baik. Dan bisa aku jadikan pendamping hidup aku. Tapi aku sekarang sadar. Sadar apa? Kamu memanfaatkan aku untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah kamu. Betul. Betul. Bagus sayang. Permisi. Iya Pak Fero. Pak Amir mana? Pak Amir lagi sakit Pak. Ia menggantikan anaknya ini. Pak Fero. Ini dia anaknya Pak Fero. Ini adalah anak seorang supir dan sekaligus mantan. Pacar saya Pak. Maksud kamu apa Ubi? Oh maksud saya, mohon maaf Pak. Kalau bicara pelan-pelan ya. Air liurnya kamu itu seperti hujan badai. Dan buat masnya siapa ya? Pengganti Pak Amir. Anaknya ya? Anak miskin ya? Betul Pak. Bener Pak. Bener Pak. Iya Pak. Iya. Ini Mas. Saya itu mau nyuruh kamu untuk mengasih berkas ini kepada Pak Johan. Paham kan? Pak Johan yang mana ya Pak? Tolong kasih alamat lengkapnya atau alamat kantornya atau? Eh bentar lagi aku bakalan kasih alamat terhadap kamu. Pak Fero. Ada apa? Sebentar lagi Ibu Putri itu minta antar. Ada rapat. Kok malah disuruh-suruh Pak Fero sih? Bu Vina. Memang resiko seorang supir seperti ini harus dibegitukan. Bener. Dia jadi supir digaji. Hmm digaji. Udah agak gak banyak komplit. Dipecat. Iya. Sekarang kamu antar dulu berkasnya ke Pak Johan. Setelah itu dua menit kamu balik lagi ke sini. Hmm. Mengerti? Nih. Udah cepat jalan. Dua menit? Dua menit gimana caranya? Gak tau ya yang penting kamu itu jalan dalam waktu dua menit. Oh. Anaknya Pak Amir setiap pekerjaan itu ada resikonya. Hmm. Itu tergantung kecerdasan kamu. Gimana dengan waktu dua menit kamu harus sampai. Betul. Sampai ke sini lagi maksudnya. Kan jalan lagi macet Pak. Vina. Gimana? Mobil lu udah siap? Hmm. Masih belum bu. Karena sopirnya itu lelet. Iya bu. Bener bu. Kenapa belum siap? Sopirnya lelet sekali bu. Oh. Mbak. Mbak yang kemarin kan. Mbak kerja di sini. Mas Ferry. Iya. Betul. Mbak Putri kan? Iya. Apa kabar? Kabar baik mbak. Saya nggak nyangka bisa ketemu secepat ini. Padahal baru kemarin ya aku bantuin dorong motornya. Oh iya. Saya paham. Jadi pengganti Pak Amir itu Mas Ferry? Iya. Saya anaknya. Mas Ferry anaknya Pak Amir. Gimana kondisinya? Oh. Mbak ini. Mbak ini atasan di sini ya. Maafin saya bu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sampai aja mas. Gak apa-apa. Saya gak bisa santai. Kalau ibu putri ini adalah atasan di sini. Maaf saya tidak mengenali ibu. Gak apa-apa. Tapi Pak Amir sudah menjelaskan kan. Sama Mas Ferry. Apa aja yang harus dilakukan? Sudah bu. Bapak sudah menjelaskan terhadap saya. Bahwasannya saya harus mengertikan posisi bapak sementara. Karena bapak sudah sakit. Dan bapak sudah menjelaskan. Saya ini jadi supir ibu putri. Ibu putri mau kemana-mana. Saya harus siap-siaga untuk mengantarkan ibu putri. Kamu ngomong gak usah terlalu rinci. Iya. Permisi bu. Iya. Supir ini disuruh saya bu. Untuk mengantarkan berkas kepada Pak Johan. Kamu kan bisa pergi sendiri. Terus kalau supir ini kamu suruh ke Pak Johan. Saya sama siapa? Kamu bisa pergi sendiri kan? Iya bu. Memang tugasnya supir kan seperti itu bu. Bisa mengantarkan berkas-berkas kepada klien kita. Tapi saya mau hari ini dia mengantarkan saya. Bukan mengantarkan kamu. Ini semua gara-gara kamu ya. Kamu disini jadi ulat bulu ya. Ya sudah Pak. Saya mau ikut perintah bapak. Mau mengantarkan berkas ini. Vero. Iya bu. Aduh. Kenapa mas Ferry itu ya? Kok didemo seperti itu? Waduh. Kasian banget sih mas Ferry itu. Kan baru pertama masuk kerja. Masa sudah mau diberhentikan? Maaf ya mas Ferry. Aku gak bisa bantuin mas Ferry. Soalnya aku takut juga mas Ferry. Biar aku bantuin doa aja dari sini. Semoga mas Ferry bisa tetap kerja di sini. Dan Pak Amir gak dipecat dari kantor ini. Amin. Apa-apaan kamu ini? Kamu marah-marah sama dia? Hanya karena dia mau mengantar saya? Iya. Kamu gak bisa naik sepeda sendiri? Hah? Bisa juga kan kamu kemana-mana sendiri? Bu Putri. Mungkin mas Pak Ferry itu. Sopir ini tuh harus konsisten seolah waktu. Karena dia tuh bekerja di sini. Betul-betul Bu. Kenapa kalian semua membantah saya? Sekarang saya tanya sama kalian. Yang jadi atasan di kantor ini siapa? Bu Putri. Saya kan? Iya Bu. Jadi semua itu terserah saya. Saya mau dia itu mengantarkan saya bukan mengantarkan Fero. Jadi apalagi? Tapi iya Bu. Kerjanya dia ini sangat mengganggu aktivitas para pekerja di sini Bu. Betul Bu. Dari dia gak bisa. Ini Bu. Mobil ibu aja gak bisa dia urus sih Bu. Mungkin saya gak pantas jadi supir di sini. Mungkin banyak orang yang tidak suka terhadap saya. Jelas. Saya minta maaf. Tapi satu hal. Yang harus saya sampaikan terhadap Bu Putri. Saya tidak mau Ibu Putri itu dibodohi ataupun. Maksud Mas Ferry? Gini. Ada dua karyawan Ibu Putri yang akan berbuat hal yang tidak baik terhadap kantor ini maupun Ibu Putri. Maksudnya? Bisa lebih jelas lagi? Tadi saya mendengar sekilas bahwasannya ada yang memegang suatu proyek. Dan mereka juga memotong anggaran proyek itu sebesar 30% agar masuk ke dalam kantongnya sendiri. Dan orang tersebut itu adalah Vina dan yang Matampat itu. Keterlaguan kalian ya? Saya sudah mendengar kabar tentang mereka berdua. Bu. Maka dari itu, saya sengaja bertanya berkas kepada Vina mengajak serta kamu ke proyek bersama saya. Karena saya ingin tahu bagaimana cara kamu menjelaskan berkas-berkas itu kepada saya. Bagaimana cara kamu memanipulasi semua data yang ada. Tapi sebelumnya saya tidak percaya akan kabar itu. Dan setelah Mas Ferry barusan menjelaskan, saya jadi percaya. Kalau kalian berdua memang benar-benar sudah berbuat curang di belakang saya. Enggak Bu. Enggak Bu. Enggak Bu. Enggak seperti itu Bu. Diam kalian. Kalian itu dicik ya. Aku kira kalian itu penyelamat kantor ini. Ternyata penyelamat kantor ini adalah seorang supir ini. Terlaluan kalian. Bu Putri, maaf sebelumnya menyelapkan pembicaraan Bu Putri. Kalau begitu saya sudah sampaikan semua yang saya tahu. Kalau begitu saya mohon undur diri. Oh sebentar Mas Ferry. Mas Ferry masih harus tetap bekerja di kantor ini. Karena saya tahu sebentar lagi Pak Amir itu sudah akan pensiun. Karena usianya yang sudah tak lagi mudah. Jadi daripada saya harus capek-capek mencari supir yang lain. Saya pengen Mas Ferry yang menggantikan Pak Amir. Gimana? Boleh Bu. Boleh. Boleh kan? Boleh Bu. Dan sebagai tanda terima kasih saya. Mas Ferry sudah dua kali membantu saya. Nanti jabatan Mas Ferry bisa saya naikkan. Saya punya sertifikat sarjana dua Bu. Oh itu akan lebih bagus lagi. Berarti setelah ini. Posisi Mas Ferry. Akan saya posisikan sebagaimana ijazah Mas Ferry. Dan untuk supir. Tenang aja. Saya masih ada supir cadangan kok. Siapa Bu? Kamu. Kamu. Saya skors. Karena kamu sudah berani-beraninya menentang peraturan saya. Tapi saya tidak. Kamu harus jadi supir selama tiga bulan ke depan. Bu saya. Paham. Tidak ada yang bisa membantah perintah saya. Dan untuk kalian berdua. Pecak Bu. Karena kalian berdua sudah bermain curang di belakang saya. Bu. Dengan seenaknya kalian merubah semua data-data saya. Kalian memanipulasi semuanya. Kalian masukkan ke kantong pribadi kalian sebesar 30%. Bu. Bu. Mending kalian pikir. Saya sebodoh itu. Iya. Hah? Bu. Saya. Dari awal saya sudah ingatkan. Jangan pernah kalian sekali-sekali main di belakang saya. Karena. Kalau kalian sudah berani bermain curang. Jangan harap kalian akan merasakan kebaikan hati saya lagi. Saya sudah cukup baik selama ini terhadap kalian berdua. Maaf. Jadi kesabaran saya sudah habis. Dan ini hari terakhir kalian berdua kerja di kantor saya. Bu. Kita bisa jelasin. Kita minta maaf ya. Tidak ada. Tidak ada penjelasan lagi. Saya tidak butuh alasan yang keluar dari mulut kalian berdua. Makanya jangan sering makan nasi putih sama nasi goreng. Gagap kan ngomongnya. Pak Firo yang ngajarin. Dari bu. Tolong. Kalian selesaikan semua pertanggung jawaban yang harus kalian selesaikan. Langsung mijai jauh bu. Tolong. Mas Ferry. Sebentar. Saya mohon izin untuk bicara dengan mereka berdua. Oh silahkan. Permisi. Silahkan mas Ferry ya. Terima kasih. Saya akan sudah bilang terhadap kalian berdua. Sepandai-pandainya tupai melompat. Dia akan jatuh. Dan sekarang. Sepandai-pandainya otak kalian. Kalian jatuh juga. Dan satu hal lagi. Ini terakhir kalinya kalian menghina orang tuaku yang miskin. Dan seorang sopir itu. Kalian tidak tahu seberapa besarnya dan seberapa susahnya orang tua saya menguliakan saya dan memberikan saya pendidikan hingga saya besar seperti ini. Dan kalian seenaknya menghina orang tuaku. Jika aku mendengar kalian menghina orang tuaku lagi, kalian akan berurusan dengan aku. Terutama kamu. Kami benar-benar minta maaf. Udah-udah. Mas. Bersinta maaf. Kalian sudah basi. Kami hilaf, mas. Seharusnya kalian pikir terlebih dahulu sebelum kalian menghina orang tuaku. Kami tahu. Kalau kalian tidak mempunyai orang tua, kalian tidak akan lahir di bumi ini. Ferry, ternyata aku baru sadar kalau aku takut. Kamu seorang wanita. Pria atau wanita lahir dari rahim seorang wanita seperti kamu. Tapi kamu seperti tidak punya aturan menghina orang tuaku. Kamu dan kamu nanti akan menjadi seorang orang tua. Jika kalian dihina, anak kalian dihina. Apa kalian tidak sakit hati? Coba pikir itu pakai otak. Udah-udah, mas. Iya, mas. Iya, iya. Ferry, kita minta maaf. Aku tahu aku remiskin. Aku tahu ayahku seorang supir. Tapi dia beliau mampu. Mampu memberikan aku pendidikan yang sangat tinggi sampai sarjana 2. Mas Ferry. Kami benar-benar minta maaf, mas. Mas Ferry. Kali ini, kali terakhirnya kami berbuat jahat kepada orang lain, mas. Iya, kita benar-benar udah minta maaf ya. Iya, bagus. Ya udah, bu. Terima kasih atas ini, bu. Sama-sama. Saya harap ini terakhir kalinya kalian berdua berbuat seperti ini. Kalian nggak bisa hidup terus-menerus seperti ini. Kalian harus merubah itu. Kalau kalian masih tetap dengan sifat dan sikap kalian berdua saat ini, saya jamin hidup kalian untuk ke depannya tidak akan baik. Percaya perkataan saya. Dan jangan lupa, kalian sudah bukan lagi karyawan saya. Jadi silahkan kalian kemasi barang-barangnya. Silahkan kalian keluar dari kantor saya. Hari ini juga. Iya, bu. Kita beresin sekarang, bu. Yaudah, Mas Ferry. Kita berangkat yuk. Saya udah telat nih. Yuk. Bu, nggak salah ini, bu. Kenapa? Ibu ganden tangan saya. Memangnya kenapa? Saya seorang supir, bu. Kenapa, mas? Ada yang larang. Mas Ferry punya pacar. Nggak ada sih, bu. Yaudah, yuk. Tunggu apa lagi? Terus, artinya apa ini? Mas Ferry masih belum muka, ya? Ibu mau jadi pacar saya? Pacar seorang supir? Kalau bisa sih lebih. Apa kamu lihat-lihat? Yuk. Aku yang menang sekarang. Aku kalah, ya? Yaudah, bu. Sini, ya? Sayang. Silahkan masuk. Makasih, sayang. Ya. Di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini. Bagus. Sebentar lagi, aku akan jadi boss kamu. Dan aku akan menyuruh kamu 2 menit untuk mengantarkan berkas. Oke? Setuju, kan? Setuju. Selamat tinggal. Karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana. Karena kamu lah salah satunya dindang. Tetaplah tersenyum dindang. Tinggalkan segala duka lara. Jangan hidup masih terbentang. Masalah kau risaukan. Tetaplah bahagia dindang. Meski hidup tiada sempurna. Raih skala asa dan cita. Buat semua bermakna.